Yala Eropa, atau yang lazim disebut sebagai Euro, merupakan salah satu turnamen sepak bola paling bergensi di dunia. Kejuaraan sepak bola yang diadakan di benua biru tersebut serta menuju keputaran final adalah sebanyak 24 tim, dan akan diperebutkan melalui babak kualifikasi, baik secara reguler maupun babak playoff. Nyatanya, masih banyak tim-tim dari benua Eropa yang belum pernah merasakan atmosfer ketatnya persaingan di putaran final Euro, lantaran gagal lolos dari babak kualifikasi. Tim-tim tersebut memang dominan sebagai tim-tim semenjana di liputan konfederasi UEFA. Kemudian, ditambah beberapa tim yang kurang beruntung untuk lolos. Berikut, adalah tim-tim Eropa, yang belum pernah meramaikan putaran final kejuaraan UEFA Euro. Andorra Andorra merupakan sebuah negara kecil, di wilayah daratan Eropa, dengan ditandai jumlah penduduknya kisaran 77 ribu jiwa, sejak bergabung dengan konfederasi UEFA. Timnas Adorra, belum pernah meramaikan turnamen kejuaraan Euro. Memulai langkahnya di kualifikasi Euro tahun 2000, Timnas Adorra, selalu terbenam di posisi buncit, dengan torehan 0 poin, berturut-turut hingga kualifikasi Euro tahun 2016, selain posisi buncit dengan torehan 2 poin. Di kualifikasi Euro 2024, pencapaian terbaik tim berjulub The Tree Color tersebut, yaitu finis di posisi keempat dari lima tim, pada kualifikasi Euro 2020. Armenia Sejak mengambil bagian, pada turnamen kualifikasi Euro tahun 1996, setelah bergabung dengan UEFA pada tahun 1993, Timnas Armenia hingga kualifikasi Euro 2024, merupakan upaya ke-8 kalinya di kualifikasi Euro, namun tim berjulub, kolektif tim tersebut, belum pernah mencicipi lolos ke putaran final. Sejak bergabung dengan UEFA, pada tahun 1994, sama halnya dengan negara tetangganya yang berseteru, yaitu Armenia, Timnas Azerbaijan, sudah 8 kali mengikuti babak kualifikasi Euro, dimulai pada kualifikasi Euro tahun 1996, dan hasilnya, tim berjulub Millie tersebut, selalu finis antara posisi buncit atau posisi 2, paling dasar klasemen, namun nyatanya, Azerbaijan menjadi negara asal Kaukasus, yang pertama menjadi tuan rumah umum, di ajang Euro 2020, meski timnasnya tidak lolos. Bosnia dan Herzegovina, Timnas Bosnia dan Herzegovina, bergabung dengan UEFA, pada tahun 1998, dan telah menjalani 7 edisi kualifikasi Euro, hingga kualifikasi Euro tahun 2024, sejak pertama kali tampil, di turnamen kualifikasi Euro, untuk edisi tahun 2000, pencapaian terbaik tim berjuluk Smajevi, tersebut, tercatat telah 3 kali melakoni babak playoff, yaitu playoff Euro 2012, saat berhadapan dengan timnas Portugal, playoff Euro 2016, saat berhadapan dengan timnas Republik Irlandia, dan playoff Euro 2020, saat berhadapan dengan Irlandia Utara, dimana ketiga edisi playoff tersebut, dituntaskan dengan hasil kekalahan, terbaru pada playoff Euro 2024, sebagai playoff keempat kalinya di ajang Euro, timnas Bosnia dan Herzegovina, akan melakoni babak semifinal playoff jalur B, menghadapi timnas Ukraina, jika gagal lolos, maka resmilah timnas Bosnia dan Herzegovina, sebagai tim paling sering apes, di babak playoff, karena telah 4 kali gagal. Sejak bergabung dengan UEFA, pada tahun 1992, timnas Estonia telah mendalami perannya, di kualifikasi Euro sebanyak 8 edisi, hingga kualifikasi Euro 2024, tim berjuluk Sini Sargit tersebut, tercatat pernah mencapai babak playoff, pada Euro 2012, namun langkah timnas Estonia, dijegal timnas Republik Irlandia, dengan agregat skor 5-1. Georgia Sama halnya dengan kebanyakan tim yang belum lolos, bergabung dengan UEFA di tahun 1992, timnas Georgia, telah melakoni 8 edisi kualifikasi Euro, hingga kualifikasi Euro 2024, tim berjuluk Javaros Nebi, tersebut, meraih pencapaian terbaik, dengan menginjakan kakinya, pada partai final babak playoff Euro 2020, di jalur D, via Jatah UEFA National League, musim 2018-2019, namun, langkahnya tersandung oleh kekuatan, timnas Macedonia Utara, dengan skor tipis 0-1. Gibraltar Sebagai tim, yang baru bergabung dengan UEFA, pada tahun 2013, timnas Gibraltar, baru menjalani 3 edisi, ajang kualifikasi Euro, hingga kualifikasi Euro tahun 2024, yang dimulai pada kualifikasi Euro 2016, nyatanya tim berjuluk Tim 54 tersebut, selalu finish di posisi terbenam di dasar klasemen, selama 3 edisi, dengan hasil tak pernah memenangkan laga, alias nol poin. Israel Sejak bergabung dengan konfederasi UEFA, pada tahun 1994, timnas Israel, telah 8 kali menjalani kualifikasi Euro, sejak kualifikasi Euro 1996, tercatat pencapaian terbaik, tim berjuluk, The Chosen Team tersebut, telah 3 kali masuk babak playoff, termasuk playoff Euro 2024, dimana playoff pertama, pada edisi Euro 2000, dikalahkan timnas Denmark, dengan agregat skor, mencolok 8-0, dan terhenti di babak semifinal playoff, Euro 2020 dari jalur C, dan pada playoff Euro 2024, timnas Israel memiliki kesempatan, untuk mengukir sejarah, bagi sepak bola tanah Israel. Kazakhstan Sejak bergabung dengan konfederasi UEFA, pada tahun 2002, timnas Kazakhstan, telah menjalani 5 edisi kualifikasi Euro, dimulai pada kualifikasi Euro 2008, dan pencapaian terbaik tim berjuluk, Karsigalar, tersebut, yaitu mampu mencapai playoff, tepat pada Euro 2024, dimana timnas Kazakhstan, akan melakoni partai semifinal, jalur C, menghadapi timnas Yunani. Kepulauan Faroei Bergabung dengan konfederasi UEFA, di tahun 1990, timnas Kepulauan Faroe, melakoni kejuaraan Eropa, dengan dimulai dari kualifikasi Euro tahun 1992, sejak saat itu, 9 kali upaya kualifikasi, hingga kualifikasi Euro 2024, tim berjuluk, Lans Liyoyo, tersebut, belum mampu lolos ke putaran final. Kosovo Timnas Kosovo, bergabung dengan UEFA pada tahun 2016, dan memulai kiprahnya di turnamen Euro, pada kualifikasi Euro 2020, dan hasilnya lumayan impresif, lantaran mampu menembus partai semifinal, babak playoff PSD, via jatah UEFA National League, musim 2018-2019, namun, tim berjuluk, Dardanit tersebut, terhenti oleh kekuatan timnas Macedonia Utara, dengan skor 21. Lee H. Ten, Steyn Sejak bergabung dengan UEFA, Timnas Lichtenstein, memulai ajang kualifikasi turnamen Euro, pada edisi tahun 1996, dan telah menjalani 8 kali upaya, babak kualifikasi Euro, hingga kualifikasi Euro 2024, dan nyatanya, tim berjuluk, The Blues Red tersebut, belum mampu lolos ke putaran final. Lithuania Bergabung dengan Konfederasi UEFA, pada tahun 1992, timnas Lithuania, memulai babak kualifikasi Euro, pada Euro tahun 1996, dan hingga kualifikasi Euro tahun 2024, tim berjuluk, Ringtina, tersebut, telah menjalani 8 kali upaya, babak kualifikasi Euro, namun belum pernah sekalipun, lolos ke putaran final. Luxembourg Sejak berfiliasi dengan Konfederasi UEFA, pada tahun 1954, timnas Luxembourg, telah melakoni kualifikasi Euro sebanyak 16 edisi, sejak kualifikasi Euro 1964, pencapaian terbaik tim berjuluk, Dai Roten Lowen, itu terletak pada playoff Euro 2024, di mana, timnas Luxembourg akan berhadapan, dengan timnas Georgia di babak semifinal jalur C, jika gagal lolos, maka fixlah, timnas Luxembourg, akan menjadi tim yang paling lama, gagal lolos lolos, ke putaran final Euro, setelah berjuang 16 edisi. Malta Timnas Malta, bergabung dengan UEFA, pada tahun 1960, dan telah menjalani 15 kali upaya, babak kualifikasi Euro, sejak pertama kali menjalani kualifikasi Euro tahun 1964, hingga kualifikasi Euro tahun 2024, tim berjuluk, Night of Malta, tak pernah lolos ke putaran final, menjadikan timnas Malta, sebagai tim kedua yang paling lama, belum lolos ke putaran final Euro, di antara tim yang belum lolos saat ini. Moldova, Timnas Moldova, memulai turnamen kualifikasi Euro, pada Euro edisi tahun 1996, dan sepanjang kualifikasi Euro, hingga kualifikasi Euro tahun 2024, tim berjuluk Seleksionata, tersebut, belum mampu lolos ke putaran final. Montenegro, Timnas Montenegro, baru bergabung dengan UEFA, pada tahun 2007, dan baru memulai turnamen Eropa, dengan mengikuti kualifikasi Euro tahun 2012, hingga kualifikasi Euro 2024, tim berjuluk The Brave Falcons, tersebut, sudah menjalani 4 edisi, babak kualifikasi Euro, pencapaian terbaik, Timnas Montenegro adalah, mampu mencapai babak playoff, Euro tahun 2012, namun langkah Timnas Montenegro, dijegal oleh Timnas Republik Ceko, dengan agregat skor 3-0. San Marino, Timnas San Marino, telah menjalani 9 edisi kualifikasi Euro, hingga kualifikasi Euro tahun 2024, pertama kali tim berjuluk La Serenissima, tersebut, menjalani kualifikasi Euro, pada Euro edisi tahun 1992, namun hingga sekarang, belum pernah lolos ke putaran final. Siprus, sejak bergabung dengan UEFA, pada tahun 1962, Timnas Siprus, telah melakoni 15 edisi kualifikasi Euro, hingga kualifikasi Euro 2024, di mana pertama kali melakoni kualifikasi Euro, pada kualifikasi Euro tahun 1968, menjadikan Timnas Siprus, sama dengan Timnas Malta, menjadi tim kedua yang paling lama, belum lolos ke putaran final Euro, di antara tim yang belum lolos saat ini. Nah, itulah tim-tim, atau negara-negara di daratan Eropa, yang belum pernah sama sekali, mencicipi putaran final, turnamen Euro, tim mana Anda prediksi, dan menjadi harapan Anda, yang akan lolos ke putaran final Euro, untuk edisi-edisi berikutnya, atau biarkan saja semua tim tersebut, gak lolos-lolos.